Pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana mengendalikan dan mencatat biaya-biaya upah. Ada lima hal yang akan kita pelajari. Pertama, mendiskusikan pentingnya dan sifat dari produktivitas dan kaitannya produktivitas dengan biaya upah. Yang kedua, merancang dan menerapkan sistem atau rencana insentif upah. Lalu menjelaskan dan menerapkan konsep atau teori learning curve yang terakhir itu kenapa kita perlu mengendalikan dan mencatat upah. Ada bagian appendix yang mungkin kita akan belajari beberapa hal tapi tidak semua karena lebih terkait dengan situasi di Amerika Serikat. Nah, upah atau labor itu merupakan kontribusi manusia ke dalam produksi. Dan ini sangat penting untuk kita ukur, kita kendalikan, dan kita analisis secara sistematis. Upah pada jasanya ada dua, yang pembayaran dasar dan tunjangan atau disebut fringe benefit. Pembayaran dasar ini atau upah dasar itu sering disebut base rate atau job rate. Dan biasanya ditentukan untuk setiap operasi di dalam perusahaan dan juga dikelompokkan untuk setiap jenis operasinya. Tentu saja supaya adil, struktur pembayaran supaya adil perlu analisis, penjelasan, dan evaluasi untuk setiap biaya. Kemudian nanti nilai dari setiap kerja akan direkonsiliasi dengan upah sejenis di perusahaan lain atau dibandingkan dengan upah minimum. Lalu ada yang namanya fringe benefit. Fringe benefit ini biasanya bisa jadi bagian dari pembayaran pajak atau jam softestek atau yang lainnya yang menjadi bagian dari perusahaan. Ada yang dibayarkan oleh pegawai, ada yang menjadi bagian dari perusahaan. Kemudian mungkin juga ada pembayaran untuk gaji kalau mereka libur, cuti, lembur, mungkin juga ada asuransinya, dan mungkin biaya pensiun. Semuanya itu kita sebut fringe benefit atau tunjangan. Walaupun ini semua nanti dimasukkan ke overhead, tetapi manajemen perlu memperhatikan juga. Karena akan menjadi bagian dalam proses negosiasi ataupun pengambilan keputusan. Kalau pekerja meminta kenaikan upah kecil, tapi bisa saja hasilnya lebih besar karena ada impactnya terhadap fringe benefit. Jadi di sini kita perlu menyadari bahwa ada tarif dasar yang masuk ke labor, ada yang namanya fringe benefit. Mari kita lihat hubungan antara productivity dan biaya upah. Nah, upah itu secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan produktivitas dan tingkat keterampilan dari para pekerja. Ya, perencanaan, motivasi, pengendalian, dan akutansi yang tepat pada labor cost dan productivity itu merupakan persoalan yang penting dalam mengelola suatu organisasi atau perusahaan. Produktivitas dari upah dapat di, atau tenaga kerja ya, dapat didefinisikan sebagai ukuran produksi, kinerja produksi dengan menggunakan pengeluaran upaya manusia sebagai patokannya. Jadi ini mengukur produksi berdasarkan tingkat pengeluaran atas labor, atau tenaga kerja, atau upah. Itu adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh seorang pekerja. Dengan kata lain, produktivitas dapat dijelaskan sebagai efisiensi ketika sumber daya diubah menjadi komoditas atau layanan. Produksi, produktivitas yang lebih baik dapat dicapai dengan membuat proses produksi lebih efisien, mengurangi non-validated activities, ya, atau dengan pendekatan lain yang berusaha meningkatkan utilisasi dari sumber daya. Perubahan dalam utilisasi sumber daya ini biasanya akan memerlukan perubahan kompensasi, perubahan accounting dari labor cost. Sebelum mengukur produktivitas, manajemen perlu merencanakan produktivitas. Siapa yang merencanakan? Ditunjuk satu manajer yang bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan kemudian melaksanakan. Ada beberapa aspek dalam perencanaan yang harus dimasukkan. Pertama, bagaimana mendefinisikan produktivitas dan kualitas kehidupan kerja. Yang kedua, bagaimana menentukan prioritas yang nanti yang diarahkan pada peningkatan produktivitas. Siapa yang bertanggung jawab? Melaporkan kepada top eksekutif yang mana. Lalu bagaimana penerapan yang seragam yang diharapkan. Kemudian keterlibatan pegawai dalam merencanakan dan mengimplementasikan. Dan yang terakhir, bagaimana mengukur perkembangannya. Nah, terkait pengukuran, maka kita perlu menentukan seperti apa cara mengukurnya. Kenapa? Karena nanti kita bisa membandingkan antara hasil aktual dengan standar atau target. Ada banyak teknik pengukuran yang dikembangkan oleh berbagai institusi. Nah, secara umum, dalam hal menentukan standar, maka kita perlu menghitung dulu apa yang kita sebut dengan rating atau performance rating. Yaitu kecepatan pegawai tadi melaksanakan pekerjaannya. Rating dari beberapa pekerjaan nanti dikombinasikan untuk mendapatkan yang disebut normal time. Yaitu waktu yang akan dihabiskan oleh seorang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya pada kecepatan normal. Lalu, ini dimasukkan allowance untuk isoma, ada mungkin istirahat setiap saat untuk kegiatan yang mungkin akan membuat jemuh atau membuat kondisi fisik tidak kuat, kelelahan, mungkin juga ada penghentian-penghentian karena mesinnya rusak atau barangnya kehabisan. Nah, hasilnya kita dapatkan yang disebut standar time, waktu standar. Itu diukur dalam menit, berapa menit satu barang atau satu unit diproduksi. Atau juga bisa berapa jumlah unit yang diproduksi selama satu jam. Nah, kemudian kita dapat mengukur yang disebut productivity efficiency ratio. Itu membandingkan antara output aktual dari individu tadi dengan output standar. Jadi misalnya jika output standar untuk menyelesaikan satu unit itu 4.000 jam atau di pada satu department 4.000 jam, ternyata menghabiskan waktu 4.000, aktualnya 4.400. Berarti di sini ada unfavorable ratio karena yang dilakukan lebih besar daripada standar sebesar 90,9%. Bagaimana pengaruh dari produktivitas terhadap ekonomi? Jadi bagaimana kita mengukur pengaruh ekonomi? Nah, produktivitas tentu saja akan menambah output yang dihasilkan. Apabila itu dilakukan pada waktu yang jumlah waktunya sama, misalnya per jam kita menghasilkan lebih banyak output, maka pada akhirnya kita dapat menurunkan biaya produksi. Paling tidak jumlah labor cost untuk setiap unitnya. Akan tetapi kita perlu perhatikan juga apakah produktivitas ini juga akan menyebabkan harga turun. Itu belum tentu. Kenapa? Karena kita harus lihat juga apakah nanti biaya dari upah, gaji, dan sebagainya yang terkait dengan itu. Labor costnya bagaimana? Kalau labor costnya naik karena inflasi dan kenaikannya lebih tinggi dari produktivitas, maka pada akhirnya juga akan tetap meningkatkan unit cost dari barang yang kita produksi. Jadi pada umumnya produktivitas akan menurunkan unit cost, tetapi perlu diperhatikan efek dari kenaikan harga dari biaya upah. Nah, cara meningkatkan produktivitas itu juga bisa dilakukan dengan melakukan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Karena, kenapa? Orang yang melakukan pekerjaan, yang itu memang punya kapabilitas atau kualifikasi untuk memperbaiki. Jadi orang yang bekerja lah yang punya kemampuan untuk memperbaiki. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan harus diletakkan pada level yang serendah mungkin. Mereka harus bisa mengambil keputusan untuk memproduksi yang lebih baik atau meningkatkan produktivitas. Ketiga, kalau mereka berpartisipasi, maka akan ada kepuasan dalam bekerja dan komitmen bagi perusahaan. Kemudian, dengan banyaknya orang yang di-empower untuk bisa meningkatkan produktivitas, maka akan banyak sekali ide-ide yang bisa dikumpulkan sehingga bisa digunakan oleh perusahaan. Sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya, silakan mengerjakan question 1 sampai 4 buku Carter bab 11. Salah satu teknik untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan mengembangkan yang disebut rencana upah insentif, yaitu rencana yang meningkatkan penghasilan atau pendapatan dari pekerja apabila mereka dapat meningkatkan output dari pekerjaan mereka yang berkualitas tinggi. Biasanya ada standar tertentu yang harus dicapai, kemudian ada upaya, kalau mereka melakukan upaya tambahan dan meningkatkan output, maka mereka bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Jadi tidak hanya sekedar dibayar fix per jam, per minggu, per bulan, tetapi juga mempertimbangkan produktivitas dari pegawai tadi. Nah, supaya dapat sukses, maka rencana upah insentif ini harus dapat diterapkan pada situasi di mana pegawai dapat meningkatkan outputnya. Artinya memang karena upaya pegawai lah, maka output dapat ditingkatkan. Kalau pegawai tadi menggunakan mesin dan mesin tadi memang fix tidak dapat ditingkatkan outputnya, tentu tidak berlaku. Yang kedua, menyediakan pembayaran yang proporsional terhadap output yang dihasilkan di atas standar. Kemudian yang ketiga, menetapkan standar yang wajar sehingga ada ekstra effort buat mereka untuk mendapatkan tambahan bonus. Tujuan yang tadi secara serangan adalah bagaimana mendorong pegawai untuk menghasilkan produk yang lebih banyak dengan cara memberikan penghasil yang lebih tinggi dan di sini bisa menurunkan biaya. Jadi misalnya ada suatu proses produksi di mana pegawai tadi yang tadinya mendapatkan penghasilan tetap, itu kita berikan bonus. Di sini misalnya kita informasikan bahwa mereka kalau bekerja selama 8 jam, maka akan mendapatkan 6 dolar per jam dan menghasilkan 40 unit atau 5 unit per jam. Selama 8 jam ini ya. Kemudian ada persetujuan, mereka akan mendapatkan pembayaran 6,6 kalau bisa menghasilkan 48 unit per hari. Jadi meningkatkan output jadi 5 ke 6. Nah ini efeknya akan menurunkan unit cost. Unit cost akan turun dari 1,56 ke 1,4. Kenapa? Pertama ada peningkatan output sebesar 20 persen ya. Dan hanya meningkatkan upah sebesar 10 persen. Jadi peningkatan output lebih baik dari upah. Yang kedua, fixed overhead itu dapat dibebankan ke jumlah unit yang lebih besar daripada sebelumnya. Jadi menurunkan unit cost. Ini ilustrasi bagaimana tadi perhitungan kita dapat menunjukkan bahwa unit costnya turun. Jadi dari sistem yang lama dengan membayar 6 dolar per jam untuk 10 pegawai tadi, maka cost labornya adalah 60 ya. Dibagi 50 per unit per jam, 50 unit per jam, maka cost per unitnya 1,2. Lalu kita kurangi dengan fixed cost ya, kita tambahin dengan fixed cost sehingga total costnya 1,56. Nah kalau kita bisa menghasilkan 60 dengan hanya menambah 10 persen per jamnya, rate per jamnya, maka pegawai mendapatkan tambahan 10 persen, tetapi ada tambahan output 11,10 atau 20 persen, dan ini akan mengurangi cost per unit pada labor sekaligus cost per unit pada fixed cost, sehingga akan turun dari 1,56 ke 1,4. Ini tadi ilustrasi dari kasus kita sebelumnya. Sekarang kita pelajari beberapa jenis dari rencana insentif upah. Ada pada level individu, ada pada level kelompok di dalam organisasi, jadi misalnya kelompok pekerja produksi atau kelompok pekerja di bidang marketing, ada yang insentif yang sifatnya keseluruhan organisasi. Jadi kalau misalnya suatu organisasi mencapai laba tertentu, maka semua orang akan mendapatkan bonus. Tentu saja ada perhitungannya mulai dari eksekutif sampai bagai biasa. Nah untuk yang individu, itu ada dua jenis. Kita bahas yang pertama yang disebut straight, peaceful plan. Ini yang paling sederhana. Misalnya kita mengasumsikan 2,5 menit itu adalah standar waktu yang digunakan untuk produksi 1 unit. Oleh karena itu per jamnya adalah 24 unit. Kemudian selama per 1 jam, karyawan dibayar dengan 7,44. Sehingga per unitnya biaya upah langsung 0,31. Dan ada aturan bahwa setiap pegawai mendapatkan upah minimum tertentu, yang disebut best pay rate. Ini bergantung pada tingkat atau lamanya mereka bekerja. Jadi setiap pegawai bisa saja beda kalau mereka yang satu lebih lama pekerja ini dibandingkan yang lainnya. Nah dengan data tadi, maka kita dapat menghitung bagaimana perhitungan untuk insentifnya. Jadi misalkan ini perkiraan atau hasil aktual unit yang dikerjakan oleh seorang pegawai. Dari 20 sampai 32, kemudian kita tahu hourly rate-nya, upah per jamnya 7,44. Dan kalau dia mendapatkan di bawah atau dia produksi di bawah 24, maka dia tidak kita hitung piece rate-nya karena dia tidak akan mendapatkan tambahan dari kelebihan jam. Jadi tetap 7,44. Tapi kalau di atas 24, misalnya 26, maka dia akan mendapatkan upah per jamnya 26 x 0,31, 8,06. Kalau 28, 8,68 dan seterusnya. Nah dengan cara demikian nanti kalau kita bagi dengan per unitnya, maka kita akan tahu bahwa labor cost-nya pada saat dia di bawah standar akan lebih mahal, tetapi setelah di atas standar dia akan sama. Sehingga kita tahu bahwa di sini tidak ada penghematan dari labor cost, tetapi perusahaan bisa mendapatkan penghematan dari overhead. Jadi kalau kita asumsikan overrate-nya 4,8 per jam, maka kalau kita bagi dengan unit yang diproduksi, overrate-nya akan turun. Sehingga conversion cost akan turun. Ini ilustrasi kalau kita menggunakan straight piecework plan. Di pendekatan kedua, yang disebut dengan 100% bonus plan, kita lihat dengan ilustrasi pada tabel berikut. Jadi ini misalnya ada beberapa pekerja, dan mereka ini ada yang sudah pengalaman, sehingga base rate-nya 8, ada yang masih baru 7,5, ada yang sudah sedikit agak lama 7,6, dan seterusnya. Kemudian ini waktu mereka bekerja dalam seminggu. Nah kemudian ini total output yang mereka produksi. Nah kalau mereka bekerja secara normal selama seminggu, itu dengan jam yang segini, maka harusnya unit yang diproduksi sekian. Jadi di sini Abram itu menghasilkan lebih rendah daripada target atau efisiensi rasionya di bawah 1. Sementara yang lainnya menghasilkan lebih tinggi daripada target di atas 1,35. Kemudian ini ada base rate tadi yang saya jelaskan, lalu kita bisa menghitung base kali efisiensi rasio, sehingga kita bisa mendapatkan angka ini, 8,25, 9,975, dan seterusnya. Angka total earn ini diperoleh dari angka base kali efisiensi dikalikan dengan jam hours work-nya, sehingga diperoleh penghasilan mereka masing-masing, dan nanti kalau kita bagi dengan unit, kita peroleh cost per unitnya, lalu kita tambahkan overhead, kita dapat overhead per unit, dan kita dapat nanti conversion cost per unit. Jadi di sini semakin banyak memproduksi, itu akan menurunkan conversion cost. Ini yang disebut 100% bonus plan. Sekarang kita bahas bagaimana apabila insentif upahnya itu bersifat kelompok atau group bonus plan. Ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak akan mungkin dilaksanakan secara individu, tapi mereka harus bekerja sama dengan menggunakan sistem pekerjaan yang fleksibel untuk mencapai suatu target tertentu. Nah, kita ambil ilustrasi, misalnya di sini, ada satu kru terdiri dari 10 orang yang menggunakan peralatan yang sangat mahal, setiap orang akan dibayar 10 dolar per jam selama 8 jam kerja. Jadi ini totalnya 80 per pegawai, dengan 10 adalah 800 dolar per hari. Standar produksi adalah 50 unit per jam atau 400 unit satu shift, 8 x 50, 400. Dan overhead diketahui untuk 8 jam ini, 320 atau 40 dolar per jam. Mari kita lihat exhibit 11.4 untuk mengilustrasikan grup bonus plan dengan peningkatan 100%. Jadi kita buat skenario-nya kalau diproduksi 350 sampai 500, kemudian tadi diketahui bahwa standar produksinya 50 unit per jam untuk kelompok tadi, 50 unit per jam, berarti ini kita peroleh untuk kelompok tadi 7 jam, tetapi dikalikan dengan 10 tim, jadi 70. Jadi 70 ini adalah 350 dibagi 50 dikali 10, 10 anggota tim. Ini 400 dibagi 50 dikali 10 anggota tim. Nah untuk anggota tim tadi, 10 orang tadi per hari, dia akan menghabiskan waktu 80 jam. Dan total gaji untuk pegawai kelompok tadi, 80 x 10, 800. Apabila mereka mencapai standar, memproduksi sebesar 400, karena memang targetnya adalah per jam 50, dan 8 jam, berarti mereka akan menghasilkan 400. Ini standarnya. Kalau mencapai standar, maka tidak ada bonus. Ketika di atas standar, baru kita hitung bonusnya berdasarkan berapa penghematan waktunya. Penghematan waktunya adalah mereka harusnya menghabiskan waktu 85, tetapi cukup mengerjakan 80. Berarti ada penghematan 5 jam per pegawai, atau totalnya 50, 5 x 10. Eh, 5 dikali tarifnya, maaf. 5 jam dikali tarif untuk 10 dolar ya. Per jamnya 10 dolar. Ya, di sini mereka dibayar 10 dolar per jam. Jadi, total penghematan waktunya untuk seluruh, tadi, untuk seluruh tim tadi, ini sebesar 5 jam, ya, berarti 5 x 10 dolar. Ini 10 jam, 100, dan seterusnya. Nah, dengan demikian, nanti, kelompok tadi akan mendapatkan upah minimum ditambah bonus, ya, kemudian kita hitung per unitnya, maka per unitnya akan tetap, tetapi dari overhead akan ada penghematan dengan penurunan unit per unit overhead, dan pada akhirnya penurunan conversion cost per unit. Untuk insentif yang keseluruhan organisasi, itu biasanya memang dibayarkan bonusnya untuk semua orang dalam organisasi. Ini untuk mendorong setiap orang dalam organisasi mengusulkan perbaikan-perbaikan sehingga bisa menghasilkan net income yang lebih tinggi. Ini variasinya sangat banyak, jadi tidak dibahas di sini, tetapi itu biasanya melibuti berapa sih labor cost-nya, kemudian rasio output value ke labor cost, dan sebagainya. Jadi banyak hal yang dibasis ini, intinya adalah apabila perusahaan mencapai suatu target tertentu, maka semua orang akan mendapatkan reward dari situ, baik management maupun pekerja. Sekarang berhenti dulu nonton video, kerjakan, question 5 sampai 9, exercise 1 sampai 5, dan problem 1 sampai 7, bab 11 buku Carter. Lalu kita coba kaitkan dengan learning curve theory yang juga sudah pernah kita bahas di buku Hong Kong. Nah, standar waktu yang kita tetapkan tadi adalah fix, untuk selama beberapa tahun ke depan. Padahal kita tahu, pegawai akan belajar, apabila pekerjaannya repetitif, mereka akan belajar untuk bisa lebih produktif, atau lebih waktu yang mereka habiskan, untuk pekerjaan berikutnya akan berkurang. Jadi kita juga bisa memasukkan standar waktu, di mana learning curve juga menjadi bagian dari proses tadi. Jadi, pegawai produktif tidak hanya karena mereka memang bekerja lebih keras, tetapi juga karena mereka belajar, untuk bisa lebih efisien dalam mengerjakannya pada tahap berikutnya, dan lebih cepat. Kita tahu ada konsep learning curve yang misalnya, yang kita pahami sebelumnya, di mana kita sebut dengan kumulatif average time learning model, atau yang disebut right model. Yang kedua, yang kita juga tahu yang disebut incremental unit time learning model, atau crowd work model. Nah, di dalam model yang pertama, itu kita asumsikan untuk setiap ini unit yang kita produksi berlipat dua, maka kumulatif rata-ratanya, rata-rata kumulatifnya, itu akan turun 80%. Jadi kalau dari satu, kemudian produksi yang kedua, akan turun ke 8, dari 10 jam ke 8 jam. Kalau 4, 6,4. Kalau 8, 5,1. Dan seterusnya. sehingga nanti kita bisa memperoleh total waktunya untuk menyelesaikan tugas ini adalah ini 10 jam, kemudian untuk yang kedua itu secara total keduanya 16 jam, yang ketiga, yang untuk 4, sampai 4, maka totalnya 25,6. Nah, dengan cara begini, kita dapat menyesuaikan, tadi, tidak lagi berdasarkan waktu standar, tapi waktu standarnya bisa dikurangi, bisa diperkecil-perkecil dengan memasukkan efek dari learning curve. Pada kenyataannya, kita menggunakan persentase 80% learning curve. Bisa saja, ini lebih tinggi atau lebih rendah. Dari hasil observasi, berkisar antara 60-80%. Dan batas minimal atau batas teoretikalnya 50%. Jadi, learning curve tidak harus 80%, tapi bisa angkat tertentu. berapa memang harus dilihat dalam situasi spesifik pada perusahaan tadi. Tidak bisa kita hanya menggunakan angka-angka tertentu yang kita gunakan berdasarkan patokan, tetapi kita harus belajari situasinya di organisasi. Manajemen perlu juga memperhatikan bahwa apabila produksi produk di suatu perusahaan itu sangat otomatis, tidak banyak memakai orang, maka kemungkinan tidak ada learning curve. Kembali, learning curve itu lebih pada faktor manusia. Dan seringkali juga ada batas. Jadi, bisa jadi mungkin learning curve ini hanya bisa sampai pada tingkat produksi tertentu dan pada akhirnya tidak banyak perubahan lagi. Ada batas maksimal dari peningkatan produktivitas karena learning curve. jadi ini juga mesti diperhatikan dalam nanti menentukan waktu standar untuk menghitung berbagai itu tadi rencana-rencana insentif upah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk lebih memahami aplikasi learning curve terhadap waktu standar kerjakan question 10 dan 11 exercise 6, 7, dan 8 dan problem 8 karter bab 11 Sekarang kita bahas organisasi dari akutansi dan pengendalian biaya upah. Nah, akutansi biaya upah itu biasanya meliputi delapan sembilan hal berikut yaitu informasi tentang sejarah bekerja, sejarah bekerjaan. Ini macam-macam mulai kapan mulai bekerja, berapa tarif upahnya, apa pekerjaannya, riwayat pekerjaan, promosi kenaikan gaji kemudian cuti dan sebagainya. Yang kedua informasi yang diperlukan untuk bisa memenuhi ketentuan pemerintah. Ada kalau di Indonesia ada BPJS kemudian ada yang terkait dengan pajak penghasilan mungkin juga terkait dengan informasi yang harus diberikan kepada Badan Pusat Statistik atau Kemenaker lalu waktu kerja dan berapa biaya standarnya. Kemudian informasi untuk setiap pegawai atas waktu bekerja mereka, kemudian berapa tingkat upahnya, berapa penghasilannya selama periode pengupahan, misalnya per bulan atau per mingguan atau per dua mingguan. kemudian menghitung pengurangan atas upah atau gaji dari pegawai tadi untuk BPH untuk BPJS untuk hal-hal lainnya. Lalu apa prestasi atau output yang diperoleh dari masing-masing pekerja. Kemudian nanti berapa jumlah direct cost indirect labor berapa yang dibebankan ke setiap job lot proses departemen dan sebagainya. dan nanti ini kita juga bisa karena nanti juga untuk alokasi overhead kita juga perlu menghitung berapa direct labor cost atau jamnya. Kemudian total labor cost untuk setiap departemen setiap periode dan total penghasilan setiap pegawai beserta potongannya pada setiap bulan atau setiap tahun. Ini secara umum yang harus ada dalam administrasi atau akuntansi untuk labor cost. kemudian di dalam prosesnya akan ada dua yang teribat yang pertama yang terkait dengan financial accounting yang akan mencatat berapa pembayarannya akan dibayarkan kemudian kemana saja ini potongan-potongannya dan nanti ke pegawai termasuk nanti membayarkan kepada setiap pegawai lalu cost accounting yang nanti tugasnya akan mengalokasikan payroll yang dibayarkan ini ke dalam working process dan factory overhead ke dalam setiap job ke dalam setiap departemen apabila kita menggunakan proses costing kemudian ada yang namanya personel departemen personel departemen tadi yang akan tugas utamanya adalah menyediakan pegawai yang paling efisien dan memastikan semua orang dalam organisasi mengikuti ketentuan tugasnya mulai dari recruitment hiring mempekerjakan melatih mengevaluasi kalau memberikan konsuling kalau pensiun termasuk memecat atau memindahkan ke tempat lain kemudian juga mereka akan berusaha mempelajari bagaimana job decisinya semua hal yang diperlukan untuk membuat standar standard biasanya dilakukan oleh personel departemen nah ini juga untuk menentukan atau mempekerjakan orang harus memenuhi ketentuan aturan pemerintah lalu ada yang namanya production planning departemen tugasnya adalah memberikan mengalokasikan pekerjaan kepada setiap pegawai kapan dimana apa yang dilakukan ini oleh production planning departemen walaupun pekerjaan mereka tidak hanya pegawai tetapi juga termasuk mesin dan fasilitas lainnya nah ini contohnya nanti akan disiapkan oleh personel production planning departemen mereka akan menyiapkan rencana apa saja yang akan dipakai berapa waktunya untuk masing-masing kemudian biayanya berapa yang kita sebut labor budget kemudian timekeeping departemen mereka yang tugasnya adalah mencatat kehadiran dan juga berapa jam setiap pegawai melakukan pekerjaan apa kehadiran itu biasanya menggunakan clock card kalau mereka mengerjakan apa dalam setiap saat kita gunakan time tickets atau job tickets itu berisi pekerjaan dan berapa lama mereka bekerja pekerjaan spesifik apa dan berapa lama nah ini semuanya dikelola oleh time keeping department time clock untuk keluar sama masuk time ticket tadi yang menyediakan semua informasi tadi yang nanti akan kita gunakan dalam menghitung berapa direct labor berapa indirect labor berapa yang ke departemen ini non-produksi seperti marketing atau umum dan administrasi bisa juga nanti menggunakan barcoding kalau menggunakan barcoding itu akan lebih efisien baik itu time clock maupun time ticket bisa langsung dihasilkan melalui barcoding teknologi lalu ada yang kita sebut sebagai payroll department bagian gaji dan upah tugas mereka adalah menghitung dan menyiapkan gaji daftar gaji dan mendistribusikan gaji tadi ke job dan department nah menghitung gaji dan menyiapkan gaji itu termasuk nanti juga menyiapkan untuk pembayarannya yang dihitung tidak hanya total gaji tetapi termasuk potongannya dan gaji bersih nanti yang dibayarkan kepada semua pegawai dan setiap pegawai dan ini harus disimpan karena nanti akan ditanya misalnya potongan PPH akan ditanya oleh antropajak dan sebagainya kemudian nanti mereka juga harus menyediakan informasi untuk mendistribusikan payroll tadi berapa yang ke work in process termasuk ke department atau job terkait berapa yang ke FOH berapa juga ke yang lainnya non-produksi jadi misalnya ke marketing atau ke administratif lalu yang terakhir cost department nanti cost department ini tugasnya adalah melakukan ini pencatatan ke setiap job atau ke setiap departemen menyiapkan cost of production report mencatat secara detail pada departemen overheads record dan melakukan rekonsiliasi dengan berbagai tata tadi jadi disini banyak yang terlibat dalam kegiatan untuk mengelola biaya dan mengendalikan biaya upah sekarang kerjakan question 12-16 carter bab 11 selain pembayaran upah yang tadi kita jelaskan di depan maka kita juga perlu memperhatikan bagaimana mengelola pengeluaran-pengeluaran terkait dengan upah jadi ini tambahan yang terkait dengan pegawai yang pertama tentu saja yang kita sebut upah lembur nah upah lembur ini adalah upah yang dibayarkan di atas jam kerja normal biasanya ada kenaikan sedikit yang berbeda jadi kalau upah lembur misalnya dapat tambahan 150% karena dia lembur nah tentu saja karena tarifnya lebih mahal perusahaan mengusahakan untuk tidak melakukan lembur kecuali memang itu tidak bisa dihindari dan karena situasi khusus disini kita mesti melihat apa yang menyebabkan lembur kalau lembur disebabkan karena perusahaan tidak bisa mengelola dengan baik maka itu pemborosan dan dibebankan ke faktori overhead control karena nanti akan muncul dalam bentuk ini varian yang menjadi perhatian manajemen tetapi kalau itu terjadi karena ini karena permintaan khusus dari pelanggan maka kita dapat bebankan upah lembur tadi ke job tertentu jadi dia masuk work in process bisa juga kalau memang perusahaan tahu tahun depan akan banyak sekali demand dan harus mengharuskan lembur maka komponen lembur ini dapat dimasukkan ke faktori overhead rate dan nanti akan dimasukkan ke produk dalam bentuk rate tadi dan nanti akan dilihat apakah aktualnya akan sama seperti yang dianggarkan lalu bisa juga perusahaan memberikan dalam bentuk bonus seperti yang kita bahas sebelumnya ada bonus yang misalnya berdasarkan laba kalau dapat laba maka setiap karyawan akan mendapatkan bonus tambahan misalnya 10% dari total penghasilan selama satu tahun semua dari atas dari manager sampai pimpinan perusahaan sampai pegawai paling bawah mungkin juga bisa semakin ke atas semakin besar persentasenya atau semakin kecil tapi bisa juga tidak dalam bentuk uang yang kita sebut deferred compensation plan contohnya adalah mereka diberikan ini diberikan dalam bentuk saham jadi diberitakan dalam bentuk saham nah itu ada aturan akutansinya lebih spesifik tidak di basis ini tetapi misalnya tadi ternyata pegawai mendapatkan bonus 10 yang akan dibayarkan lamsam pada akhir tahun maka kita bisa mencatat setiap minggunya tambahan 10 tadi kita masukkan sebagai faktor over control dan merupakan bonus bonus pay di subsidiary untuk faktor over control dan kalau memang sudah direncanakan bisa kita masukkan sebagai overhead rate kemudian kalau pegawai tadi memang setiap pegawai mendapatkan hak untuk melakukan cuti nah cuti ini dibayar pembayaran cuti tadi kalau memang itu sudah direncanakan dan menjadi bagian normal dari suatu perusahaan maka harus dimasukkan ke overhead rate dan nanti akan dibebankan ke overhead control itu untuk cuti kemudian ada juga yang namanya upah minimum upah minimum tahunan upah minimum tahunan ini biasanya juga kalau kita tahu misalnya ada pegawai yang harus bekerja tidak sebanyak waktu yang ditentukan karena tadi kondisi ekonomi dan sebagainya dan kita tetap membayar maka yang upah yang dari kegiatan yang memang dia tidak bekerja tadi dia boleh dimasukkan working process harus masukkan factory overhead control dan kembali kalau kita bisa identifikasi dari awal dia akan masuk ke factory overhead rate demikian juga kalau perusahaan memutuskan ikut serta dalam pembayaran pensiun perusahaan perusahaan bisa saja memberikan pensiun nanti dan memasukkan sebagian pembayaran pensiun tadi pada para kelembaga pensiun atas nama pegawai oleh perusahaan nah pembayaran tadi juga dimasukkan ke overhead rate dan nanti masuk sebagai itu cost melalui overhead rate dan dicatat di factory overhead control dalam hal lain nanti yang terkait di buku ini sebagian sudah dipelajari di pengantar akutansi silahkan dilihat lagi sebagian lagi tidak relevan untuk pelajaran kita karena settingnya di negara Amerika Serikat setelah selesai bab ini maka anda silahkan mengerjakan question 18 dan 19 exercise 9 dan 10 dan problem 9 carter bab 11 selamat belajar